Pemirsa Direkturat Reserci Narkoba atau DITRAS Narkoba Polda Jambi berhasil mengungkap kasus sindikat jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polda Jambi. Dalam kasus ini, tiga orang tersangka pelaku berhasil diambankan yang diduga merupakan kurir dan pengedar, yakni RS, HR, dan DM. Pengungkapan tersebut disampaikan langsung melalui DITRAS Narkoba Polda Jambi AKBPR Ernesto Seiser. Diwakili oleh PLT WADITRAS Narkoba AKBP Andi M. Iksa. Didampingi kasus sindikat penmas kompol M. Amin Nasution pada konferensi pers bertempat di Lobby P. Mappolda Jambi selasa 13 Februari 2024. Tim opsional DITRAS Narkoba berhasil mendapati sekaligus menyita barang bukti berupa 1.241,178 gram, sekitar 1,2 kilogram sapu, dan 520 butirpil ekstasi. Kerugian nilai ekonomisnya, untuk jenis sabu seberat 1 gram seharga 1,3 juta rupiah, berarti bernilai 1,6 miliar rupiah. Kemudian, sementara itu untuk pil ekstasi, apabila dijual dengan harga 250 ribu rupiah per butir, maka total berjumlah 130 juta rupiah. Narkoba Tika, periode 1 Januari 1-13 Februari, tahun 2024, sebanyak 16 kasus, kemudian 19 tersangka. Terdiri dari 18 laki-laki dan 1 perempuan, dengan juga barang bukti jenis sabu sebanyak 1,430 gram, atau 1,430 gram. Dan tablet sebanyak 520 butir yang mengandung pentan ketamin. Kasus ini terungkap berdasarkan hasil dari laporan masyarakat. Tersangka RS berhasil direngkus di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Murojampi, tepatnya pada 2 Februari 2024. Kemudian, RS mengaku mendapat 520 butir pil ekstasi dari tersangka RH, yang berasal dari Kepulauan Riau, dan RH pun juga telah berhasil diamankan. Setelah mengamankan 2 tersangka, tim opsional di Tres Narkoba melakukan penyidikan mendalam dan berhasil mengamankan tersangka DM yang memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1,2 kilogram. DM diamankan oleh anggota tepat pada 3 Februari 2024. Tersangka DM juga mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Kepulauan Riau. Rencananya narkotika jenis sabu akan diedarkan di Kota Jampi. Dalam modusnya, pil ekstasi dikemas seperti tablet obat. Setelah dilakukan uji laboratorium, tablet tersebut mengandung metampetamin, yang umumnya digunakan untuk narkotika jenis sabu. Sementara itu, narkotika jenis sabu dicampur dengan serbu gula untuk mengelabuhi petugas. AKBP Andi M. Iksan juga menuturkan bahwa nama-nama bandar narkotika yang terkait jaringan ini telah diketahui oleh pihak di Tres Narkoba Puda Jampi. Namun belum dapat disampaikan karena masih dalam tahap pengembangan. Atas perbuatannya, para tersangka terjerat Pasal 114 Ayat 2, Pasal 112 Ayat 2, dan atau Pasal 111 Ayat 2, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Lina Liska, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!